Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua ya Hari ini ayo kita masak yang gak biasanya, oke ayo lanjut Sini ada cabai merah keriting 1 on atau 100 gram 2 siung bawang putih tapi yang besar-besar ini ya Kalau yang kecilin 4 siung lah gitu lah ya 2 sampai 4 siung bawang putih Bawang merahnya ada 5 biji Tomat ada 3 biji ini yang mau dihaluskan 500 gram cabai, eh cabai Ini ya udang ya, sampai cabai saya bilang ya Ini udang 500 gram Gak saya kupas, cuma buang kumis aja 200 gram kacang panjang, udah saya potong-potong panjang pendek Gak sama panjang lah ya 1 batang serai, ada jahe, geprek, lengkuas geprek, daun, jeruk, secukupnya 5 lembar juga boleh Oke, sekarang saya mau menghaluskan cabai dulu Saya pakai chopper CH100 Gak penting saya potong-potong Masukkan aja Karena ini chopper serba guna Gak penting dipotong, bisa dia hancurkan semua ya Cuma kadang ini bulat Dia kalau gak mau turun, ya kita harus potong jadi dua aja Karena dia kan tergantung sama pisaunya ya Gini aja, jadi bisa masuk Karena ini gak mau potong, masukin aja Itu salahnya di Annie sendiri Kok gak mau turun dia ya Kenapa? Karena dia punya pisau kan Rata ke dinding Jadi tomatnya gak bisa turun ke bawah Gak bisa kena pisau Sekarang saya chopper dulu Memakai chopper CH100 Kelihatan itu ya, sudah lembut Langsung aja Ini saya memakai stand platinum Yang anti gores Ya, beli lengkapi dengan kukusannya Lebih tinggi kukusannya ya Ini kukusannya lebih tinggi Daripada yang kukusan biasa Teman-teman mau memesan produk mitoshiba dan greblon Langsung aja ke Olivia Semuanya ada, semua lengkap ya Semuanya lengkap Dan ini paling bagus juga ya Semua stand bagus Cuma ini anti gores Di video-video Annie semua ada memakai Sutil yang besi ya Ini saya memakai sutil biasa aja Disini saya mau tuangkan minyak cap segitiga emas Yang gampang teman-teman dapatkan Di pasar-pasar tradisional yang terdekat Dan toko-toko terdekat Lebih dekat lagi di toko online Tokopedia ya Blibli.com Nanti saya tuliskan di bawah video ini ya Ada apa aja itu? Ada minyak Gula halus Gula pasir Cuka garam Semuanya lengkap ya teman-teman ya Nah minyak sekarang sudah panas Saya mau masukkan cabai Yang pertama saya masukkan ini ya Lentuat Jahe Kere dan Bawang-bawang Saya masukkan garam Tentunya garam cap segitiga emas Disini saya tambahkan Satu sendok teh Kalau kurang kita boleh tambahkan ya teman-teman ya Menyedap rasa Saya pakai disini Satu sendok teh Gula pasir cap segitiga emas juga Yang saya pakai Saya disini memakai Tiga sendok teh ya Kalau teman-teman Tidak mau pakai gula Boleh disekit Ini kan namanya Balado manis ya Saya mau bikin balado manis Mantep lah Bukan manis rasanya ya Itu cuma tiga sendok Tidak manis ya Ada rasa manisnya gitu lah Peris-peris manis gitu Enak lah ya Sini saya tambahkan Dua sendok makan Saus tomat Lebih kurang dua sendok makan ya Saus tomatnya ya Karena tadi sudah ada Tomat bulatnya Jadi saus tomatnya itu Untuk supaya merah aja Ini sekarang sudah mengering ya Sudah mengering Saya masukkan udang Udang airnya jangan masukkan Lanjut kacang panjang Saya masukkan Udang airnya jangan masukkan Nah Eh Beok Eh Eh Mm Eh Ah Eh 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 Ini enggak pakai air ya Langsung aja begini Tapi kalau pakai kuali biasa Ya harus pakai air Karena takutnya hangus Ini udah rata semua Diaduk kita tutup sebentar Nah sekarang sudah matang Kita matikan api Nggak pakai lama ya kita masak disini ya Tergantung teman-teman Kalau dia punya kacang panjang Mau lebih lembek boleh lebih lama Kalau mau yang makan kres-kres-kres Ya sebentar aja sudah matang Kita lihat sampai berantakan nuangnya Ini udah mantep banget Kita tinggal tunggu Alec makan ya Halo semuanya Hari ini aku mau makan lagi ya Makan menu yang cukup enak banget ya Ini disini ada Apa nih namanya mah Balado Udang kacang panjang Balado udang kacang panjang Oke namanya begitu Langsung ambil aja Waduh Ini sepertinya mantep ya Kacang panjangnya disini panjang-panjang banget Gak yang dipotong kecil-kecil ya Gila sih Wanyinya menggoda Baunya sih agak manis ya Baunya agak manis nih guys Bentar ya Kita kupas dulu udangnya Oke guys disini aku udah kupasin ya Udangnya Ya Langsung aja kita coba Ini bau sambalnya manis banget ya Bau sambalnya manis Langsung lagi kita makan Enak banget Ini makan kacang panjangnya aja Enak banget Sambalnya mantep banget sih Dia gak dapet brusenya ya Dia kayak memang rasa manis doang gitu loh Balado manis ya namanya Oke Terakhir Mantep banget emang Sambalnya the best Udah kayak sambalnya untuk bikin kripik cingkongnya ya Sambalnya yang manis-manis ya Ini pas banget sih Enak banget Ini Makan lagi Enak banget sih Sambalnya maknyus guys Mantep banget The best banget Oke Oke guys mungkin cukup sekian aja Video resep masak dan cicip-cicip kali ini Jangan lupa subscribe Like Share video ini ya See you in another video guys Bye-bye 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 Bye-bye